Bunda Korla dapat hadiah mewah dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Usai tiba di Indonesia Inilah deretan hadiah mewah yang ditawarkan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Ada juga yang ditolak Hah? Masa nama aku sih? Oke Sobat Lesjar, sebelum lanjut Yuk kita simak informasi selengkapnya agar tidak ada kesalahpahaman Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya Agar kalian tidak ketinggalan update dari Lesjar Channel Sosok Bunda Korla yang baru saja viral di media sosial Baru-baru ini membuat heboh media sosial Karena aksinya yang ceplas-ceplos Selama menayangkan siaran langsung di akun Instagramnya Bunda Korla sebetulnya berasal dari Indonesia Namun ia pindah ke Jerman pada tahun 1999 Sebelum pindah ke Jerman Sebelum pindah ke Jerman, Bunda Korla rupanya pernah meniti karir di dunia hiburan tanah air Sebagai model video klip dan seorang figuran Dan pada saat itu namanya belum dikenal Hingga pada akhirnya ia pindah ke Jerman Dan bekerja di restoran cepat saji Kedatangan Bunda Korla ternyata disambut langsung oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di rumahnya Saat berada di rumah megah milik Sultan Andara tersebut Bunda Korla juga disuguhi dengan jajanan tradisional asal Indonesia Tak hanya jajanan saja Bahkan Nagita Slavina telah memberikan hadiah tas mewah untuk Bunda Korla Sementara itu Raffi Ahmad juga tak mau kalah untuk memberikan hadiah untuk Bunda Korla Hingga Raffi Ahmad memberikan jam tangan mewah kepada Bunda Korla Tak seperti Nagita Slavina yang sukses untuk memberikan hadiah kepada Bunda Korla Sebaliknya rupanya hadiah pemberian dari Raffi Ahmad ditolak oleh Bunda Korla Oke Sobat Lesjar mari kita doakan untuk kesuksesan Bunda Korla Semoga bisa terus bisa berkarir di dunia hiburan tanah air Dan jangan lupa untuk mensupport channel youtube ini Dengan di like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!